Halo memang selamat datang di channel Wacom dengan saya Abang San Oke teman teman di video kali ini cuy Abang San akan bermain game Ultraman lagi teman teman Di video kali ini cuy Abang San akan bermain game Ultraman All Star Chronicle Mantap Oke cuy disini gak perlu banyak baca lebih panjang lagi langsung saja kita menuju ke main menunya Masuk sekarang ya sekarang Disini teman teman kita akan melanjutkan lagi di story extra mode nya Langsung saja kita masuk ke mode extra mode Oke disini ini dia cuy Dan akhirnya teman teman disini Abang San sudah berada di stack ke 10 Katanya juga teman teman di stack 10 ini di extra mode adalah stack terakhir Kalau kita sudah menyelesaikan di stack ke 10 ini teman teman Tandanya cuy otomatis kita sudah menamatkan story nya dari extra mode ini Yeee Aduh seneng ya Abang San teman teman ya Akhirnya cuy disini kita sudah berhasil ya Akan berhasil teman teman Menamatkan ya di story extra mode ini Waduh waduh kali Tawa gembira dulu kita nyabal Tawa gembira dulu kita nyabal Oke cuy disini langsung saja lah kita gas kan di stack ke 10 Yang katanya adalah stack terakhir cuy Kalau kita sudah menyelesaikan ini kita sudah menamatkan ya Game Ultraman Austen Chronicles di extra mode Oke teman teman kita focus dulu ke stack 10 nya ini Disini teman teman kayaknya kita akan melawan monster gojila nih cuy Liatin tuh ada monster Godzilla coy gambarnya Wadaaw Oke saatnya kita pilih dulu ya Ultraman apa yang akan kita bawa Wow mantap jiwa temen-temen Disini kita bisa membawa 5 Ultraman Wadaaw Oke langsung aja kita pilih Ultraman Jero Ultraman Oba Ultraman S Taro Dan Ultraman Joppy Mana ini Joppy 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 Kamu aku pilih Oke mana Joppy ini dia coy Oke temen-temen sudah kita pilih Oke kita bawa sini dulu Langsung startkan dan langsung battle start Disini kita akan membasmi-basmi coy Ya para monster ini Karena disini abang sudah semangat temen-temen Ini adalah stack terakhir di extra mode Mantap Oke sekarang sudah battle start Wow 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 Liatin tuh temen-temen disini kita dikepung oleh monster Wow disini ada 4 monster ini coy Dan disini ada monster alien Monster mata Ada monster gengila Tadi yang abang sudah bilang temen-temen Dan monster gengila juga Wow 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 Ada 2 monster gengila ya coy Oke disini apa yang harus kita lakukan ini temen-temen Oke langsung gak ini coy Kita ambil dulu kristal ini Oke gas kan Oke disini sudah kita ambil Dan kita akan serang-serang monster ya Seperti biasanya ini temen-temen Ultraman Zero ya Tugasnya mengambil kristal-kristal yang ada di area tersebut Wow disini temen-temen tidak terduga-duga Kita langsung diserang oleh monster alien Tapi untung lah dulu ya coy Untung sangat serangannya tidak sekuat yang apa kita bayangkan Oke langsung saja Ultraman S Yang mulai langsung kita balas bentar temen-temen Kita serang juga ini Oke serangan ini saja Kita serang Oke kita serang Oke kita serang Oke sekarang giliran dari Ultraman Joki Langsung serang ini Monster aliennya langsung kita buat Mampus Supaya tidak dimunjuk lagi Kita tenang-tenang Mampus Akhirnya monster alien sudah mampus Tinggal 3 monster lagi coy Yang harus kita kalahkan Semoga saja disini kita bisa cepat mengalahkannya temen-temen Oke sekarang giliran dari Ultraman Embah Langsung sini Langsung skill Mampus Gak apa-apa Kita pukul saja Kita tenang Mampus Binasakan dia Ultraman Embah Monster gila itu Oke sekarang Giliran dari Ultraman Tarulang Eh salah Oke disini Langsung kita pukul Monster gila ini temen-temen Kayaknya monster gila ini Wow lumayan kuat Lihat ini Dengan 2 kali serangan Tapi monster gililanya Masih belum mentumpang Teman-teman ya Pertahanannya cukup kuat Tidak seperti monster alien tadi Oke sekarang giliran dari monster Oke Oke monster mata menyerang kita Wow 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 Disini dia menyerang Ultraman S Apakah disini Ultraman S bisa menahatnya temen-temen Bisa menghindari serangannya Tidak cuy tidak bisa Tapi temen-temen ya Serangan dari monster mata lemah sangat Oke monster gila Oke dia tidak menyerang cuy Dia cuma menghindari Ini para Ultraman Oke disini ya Ultraman Jopi diserang oleh monster gila yang lain Temen-temen Wow disini kita dicakar Cakar aja Aduh tajam kali cakarannya itu temen-temen Aduh Sakit kali Sakit kali Oke Sekarang Kelihatan dari Ultraman Jiro Ultraman Jiro disini Langsung Gaskan lah Kita serang Ini monster gila ini temen-temen Memang Langsung Kita hajar Kita hajar Langsung saja ini Kita jurus kepala kita ini Jurus Terbangan kepala Gak tahulah Apa namanya Oke Serang giliran dari Ultraman S Wah Lah Lah kok Baru abang pesan-sadari temen-temen Kok 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 Ada lagi nih monster aliennya C Padahal tadi kan Kita Padahal tadi kan temen-temen Dia monster Alien ini sedang kita kalahkan Kok Muncul lagi Lah Kok bisa gitu Apakah abang pesan-salah Lihat ini temen-temen Kok Bisa muncul gitu loh Selain monster alien itu Apakah disini temen-temen ya Para monster ini Mempunyai dua nyawa C Kita harus Ini temen-temen Harus mengalahkannya dua kali Supaya dia benar-benar kalah C Menarik ya temen-temen Mungkin bisa seperti itu ya C Mereka mempunyai dua nyawa Oke Langsung saja lah Kita masukin lagi temen-temen ya Para monster-monster ini Yang memiliki dua nyawa Oke Langsung saja ini Kita serang Monster gila yang sudah Sekarang itu temen-temen Kita tumbang hand ya Kita musnahkan dulu ya Kata aja temen-temen Monster ini mempunyai dua nyawa C Setelah kita bunuhin dia C Dia akan bangkit kembali Gitu loh Akan hidup kembali temen-temen Menarik 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 sangat Oke Dan Biliran dari Ultra menumbah Tinggal ini Dua monster lagi Oke monster mata dulu lah Kita serang temen-temen Oke Kita serang biasa saja Oke serang biasa Kita cicil bar HP dari monster mata itu temen-temen Kita disini temen-temen Pokok dulu ke monster mata Karena monster mata ini Masih belum pernah Masih ya Masih belum pernah tumbang Jadi nyawanya masih dua Oke disini Dan itu temen-temen Monster Godzilla nya hidup kembali Cuy Oke disini Ultraman Jero Ang ambil Mi kristal emas Oke disini monster gila itu juga Hidup kembali Oke disini kita sudah bertambah kuat Mantap Oke Dan sekarang geliran dari Ultraman ini Ultraman Fokus mengalahkan monster Godzilla itu Monster Godzilla Monster mata temen-temen Karena ya Monster mata ini masih mempunyai dua nyawa Oke serang Memang Sudah tumbang Oke Berarti temen-temen disini ya Nyawa dari monster ini tinggal satu cuy Oke setelah kita bisa mengalahkan monster-monster ini temen-temen ya Setelah kita mengalahkan ini Kita tumbangkan monster-monster ini cuy Dia akan benar-benar mati cuy Jadi dia akan hidup kembali Oke Langsung saja kita musnahkan ini monster Godzilla nya Oke kita pukul-pukul Memang Menjurus laser Oke Kita pukul dulu ke monster-monster Godzilla ini cuy Oke Wow Oh iya temen-temen monster Matanya masih ada satunya Wah lupa Maksa cuy Oke disini ya Ultraman Jero diserang oleh monster alien ini Oke disini dia menggunakan skillnya temen-temen Aduh aura apa itu temen-temen Kok takut kali apa misalnya ini Wow Wow Kuat sangat serangannya Aduh Gak apa-apa cuy Gak apa-apa Semoga saja disini kita bisa pertahan Oke Ultraman S Ya akan serang ini monster Godzilla Oke Langsung saja kita musnahkan monster Godzilla ini cuy Kita pukul-pukul Kita pindah second Oke Ya akhirnya disini temen-temen Kita sudah berhasil mengalahkan monster Godzilla ini sebanyak dua kali cuy Seperti yang abang sembilan tadi temen-temen ya Katanya ya Kalau sudah dua kali temen-temen Monster-monster ini tidak akan muncul lagi Semoga saja Oke Sekarang keliran dari Ultraman Jopi Langsung saja disini Langsung gunakan skill Hmm Gak mampus Oke Kita serang ini langsung mampus Gak Gak ya cuy Oke gak apa-apa Kalau ini tidak juga langsung mampus Oke Hmm Mamam ini dia langsung mampus monster matanya Oke Serang dia Ultraman Jopi Jurus Klas Koset Aduh Hai disini disantangnya temen-temen Tidak jadi mati Monster Itu monster matanya Oke Oke serangan ini Oke langsung mampus Gak Aduh gak ada yang langsung mampus lagi Oke gak apa-apa Gak apa-apa Hmm Kita serang saja dulu monster mata ini Oke Kita pokus dulu monster mata temen-temen Kita tumbangkan dulu cuy Hmm Mam Oke Geliran dari monster Godzilla Disini dia menyerah Ultraman Jopi Oke disini apakah Ultraman Jopi bisa bertahan ini temen-temen Dari cakaran monster Godzilla ini Dia tidak tahu bu Oh Jadi dia bisa dipertahan temen-temen Oke Sekarang geliran dari Ultraman Jopi Lah Lah kenapa itu cuy Lah Kok masih ada ini temen-temen Lah kok muncul lagi monster kuncilannya Aduh kok muncul lagi ini Apakah perkiraan kita salah cuy Dan Kalau salah temen-temen Bagaimana cara mengalahkan ini Mereka semuanya hidup kembali gitu loh Apakah nyawanya ada tiga Tidak temen-temen Tidak mungkin Ya tidak mungkin cuy ada tiga Mungkin ini ada ini temen-temen Ya ada fitur tersembunyi Atau ada Ini temen-temen Ada tersembunyi lah pokoknya Kita harus menyelesaikannya temen-temen Dan dan trik kah Seperti itu kah Aduh tidak tahu Bingung kali ini temen-temen Abangsan ini bingung kali Oke 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 Sabar sabar abangsan sabar Berpikir 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 Oke 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 berpikir dulu Kita serang-serang saja dulu Yang monster lainnya Kita serang-serang saja dulu Oke Yah kok hidup lagi itu Kok hidup lagi Sudah tiga kali kita membunuhnya temen-temen Tapi masih hidup kembali gitu loh Bagaimana caranya bu Menyelesaikan di stack ke 10 ini Di stack terakhir temen-temen Abangsan sudah tidak sabar Ingin menamatkannya cuy Tapi halangannya ini cuy Bagaimana cara menyelesaikannya gitu loh Di stack ini Kok gak mati-mati Kok gak menghilang-hilang Oke kita serang-serang saja Oke oke Abangsan harus berpikir Kita harus coba-cobain cuy Kita harus coba-coba Mami-mati lagi diserang Ya temen-temen Aduh di stacknya lagi Padahal kok Sakit banget Gitu loh cakarannya itu cuy Oke gak apa-apa Kita harus bertahan ini cuy Dari serangan-serangan Ya monster yang Kayaknya Mereka Ini temen-temen Monster-monster ini Kayaknya ya Apa ya Bagaimana ya Cara menjelaskannya Kayaknya mereka abadi Gitu loh Kita kalahkan Ah Gak apa-apa cuy Mungkin-mungkin Untuk beberapa langkah Kita memiliki Cara temen-temen Untuk menyelesaikan Di stack yang 10 ini cuy Mantep Gila Sekarap Giannya cuy Ah Hidup lagi Hidup lagi Temen-temen Monster Gagilannya Kok abadi Gitu loh setelah kita kalahkan Hidup kembali Kita kalahkan lagi Hidup kembali Terus-terus lah Hidup lagi 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 Tunggu teman Ah Pening ini kepala bangsa Bagaimana cara menyelesaikannya ini cuy Sekarang Hidup lagi Kenapa Engkau monster-monster Kok hidup lagi Abadi sana dirimu Kenapa kami tidak bisa mengalahkanmu Kenapa kalian muncul terus-terus Terus He Tunggu monster alien Aduhai teman-teman Lihat itu energi kita cuy Sudah merah Bagaimana ini teman-teman Apa yang harus kita lakukan ini Waktu kita sudah tidak banyak lagi Ini teman-teman Sudah merah Bung Sudah merah Kalau energi kita itu sudah habis teman-teman ya Otomatis kita akan langsung kalah cuy Oke 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 Harus min cepat Oke ya Satu-satunya teman-teman Yang harus kita lakukan adalah Terus-terusan menyerang monster-monster ini Ya kita Kita serang-serang saja Sampai ada keajaiban cuy Oke Oke Aduh kenapa Kok gak selesai-selesai kok Malah muncul-muncul ini Kenapa Gawat-gawat-gawat Hah Tapi teman-teman ya Abang sang rasa cuy ya Ini para monsternya Makin lama cuy Makin lemah Ya apakah Ini tanda-tanda kita memenang teman-teman Tapi ya masalahnya Masalahnya ini cuy Energi kita sudah mau habis Sudah mau habis Tapi monsternya masih ada Masih muncul terus gitu loh Apa yang harus kita lakukan ini Oke 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 Mama Oke disini kita Musrahkan saja Semoga saja Monster-monsternya setelah kita kalahkan ini Tidak langsung Tidak langsung Muncul lagi gitu loh Gak muncul lagi teman-teman Langsung hapus Oke 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 semangat 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 Harus loh Aduh Aduh tinggal dua lagi itu teman-teman Dua monster lagi yang harus kita kalahkan Oke gunakan skill apa ini Oke ini saja Oke tinggal dua monster lagi Satu monster lagi Satu monster lagi cuy Oke Aduh muncul lagi Tidak Ya teman-teman Kayaknya disini kita bakal gagal Masih ada satu monster bujila lagi teman-teman Setelah kita mengalahkan monster bujila ini Teman-teman Apangsung tidak bisa menyelesaikan Di stekis 10 ini Karena energi dari para ultramen sudah habis Ya teman-teman Kita gagal Tidak Lah kok stek clear Hah Lah Wow 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 Ternyata disini ada keajaiban coy Stek clear teman-teman Waduh Aduh 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 Gak percaya abang saat ini teman-teman Abang saat kira tadi teman-teman Kita bakalan gagal di stekis 10 Tapi teman-teman Tidak kita duga-duga ya Tidak kita sadari disini Langsung kita bisa menang Yeay Tepuk tangan teman-teman Yeay Akhirnya Yah teman-teman Karena disini kita sudah berhasil di stekis 10 Akhirnya coy Disini kita berhasil menamatkan di Extra mode Di game ultramen Allstar Chronicle ini Mantap Dan disini juga teman-teman Ada ya ultramen yang Rangnya naik coy Dari Rang B ke Rang A Yes Yes Mantap Mantap Kita save dulu Kita save Oke Oke sudah kembali Dan akhirnya disini Kita sudah menamatkan di story Di game ultramen Allstar Chronicle Di extra mode nya Sudah tamat Yes Sudah kita selesaikan Semuanya teman-teman Dan ini semuanya juga Sudah Rang S ya teman-teman Predicate kita S coy Wah 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 Kok Lah Lah Kok masih ada Cuy Katanya teman-teman Di extra mode ini Cuman ada 10 stek coy Lah Kok masih ada ini Wah Wah Kok masih banyak Lah kok sampai 29 Kok sampai 30 Cuy Apakah tidak Hanya Apakah teman-teman Tidak sampai 10 Saja coy Apakah Lebih dari 10 Yaitu 30 stek coy Baru tamat Waduh Teman-teman Teman-teman Ternyata Abang San Salah coy Ternyata Abang San Salah paham Teman-teman Ya Di extra mode ini Ada 30 stek Tidak hanya 10 Teman-teman Waduh Oke oke Gak apa-apa Abang San Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Hah Teman-teman Karena disini Abang San Kepala Abang San Rasa sakit sekali Ini teman-teman Memikirkan ini Cuy ya Memikirkan Gini teman-teman Keren ya Abang San Kira hanya 10 stek ya Teman-teman Di extra mode ini Tetapi Kenyataannya Teman-teman Ada 30 Oke teman-teman Buat kalian yang Sudah menonton video ini Sampai sejauh ini Jangan lupa Kalian klik tombol Subscribe-nya Channel ini Cuy Dan kalau kalian Suka dengan video ini Jangan lupa Kalian like Teman-teman Dan semoga saja Video ini Ramai yang nonton Supaya Video ini ramai yang nonton Jangan lupa Kalian share video ini Ke teman-teman kalian Oke teman-teman Disini saya Abang San Dari channel Baca Untuk diri Bye bye